Intro Dulu kita sahabat Dengan begitu hangat Mengalahkan sinar mentari Dulu kita sahabat Berteman bagai ular Berharap jadi kuku-kuku Ini kita malah tak berjauh-jauhan Kau jauhi diriku karena sesuatu Mungkin ku terlalu bertindaknya jauh-jauh Namun itu karena ku sayang Apapain bikin grup gak gompak Palau udah melintir kiri-kiri kanan Gue baru juga nyanyi Gunggi nyanyi Kita lagi nyanyi Tentar pas pesinya bareng Ya tapi together Ya udah together Kalau gitu lu refnya Persahabatan Dan bagai ke Pompong Musik ya Tep tangannya Musik mulai musik Musik sekali intro masuk ke rel Ini serius ya Beneran ya tapi kita nyanyi bareng-bareng ya Nyanyi bareng-bareng ya Nyanyi bareng-bareng ya Nyanyi bareng-bareng ya Tuh Bersahabatan Bagai ke Pompong Merubah ular Menjadi kuku-kuku Bersahabatan Bagai ke Pompong Hal yang semudah Berubah jadi indah Bersahabatan Bagai ke Pompong Kepompong 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 Itu baru enak Bisa aja nih ke Pompongnya Joget-joget tadi Bisa aja ulat Luar biasa tepuk tangan dulu Nanti kita semua sore hari ini Baik Nah boleh saya berdiri di tengah Silahkan Nah ya Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal sahabat Soal apa namanya temenan Kita pasti sama-sama punya sahabat Indri kenapa Indri Kenapa Indri Gue kemakan rambut sendiri Lagian lu pakai rambut begitu Ini acara serius Enggak ini tuh masuk Yaudah gapapa belakangin dulu Tapi Indri ini merupakan salah satu sahabat saya juga Yang kita sering kerja bareng Mbak Tija juga di awal karir saya Dia sering ngajarin banyak hal Pada waktu itu kita sama-sama di satu sketch saya Komedi juga Kalau Bang Bopak juga kita Sering bareng-bareng Dulu di acara yang Kedu 150 kalau ngomongin soal sahabat tentunya pemirsa juga sama-sama kita mengetahui bahwa kita baru saja kehilangan sahabat kita saudara kita salah seorang komedian ternama dia seorang yang multitalenta tetapi dia sudah sudah meninggalkan kita sama-sama yaitu Olga Syahputra jujur sampai saat ini saya masih belum percaya bahwa Olga Syahputra sudah tidak ada karena kepergiannya begitu cepat dirasa dan apa ya sebenarnya kebanyakan semua orang itu pasti menunggu kehadiran dia kembali karena kan kita berharap bahwa dia dirawat di rumah sakit kita kita berharap dia supaya sembuh dia bisa menghibur kembali kita tapi ternyata Tuhan bergandak lain ya yang pasti keputusan Allah subhanahu wa ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa itu adalah keputusan yang terbaik kita doakan saja semoga arwah almarhum diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan tentunya kita sudah punya tayangan mengenai Olga Syahputra itu sendiri kita lihat sama-sama tayangannya pemirsa ini dia dalam hidup Olga, Olga tidak pernah mau menghina orang kan Olga sadar diri bahwa Olga dulu tuh orang susah bla 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 gitu loh dan Olga tidak pernah mau menghina orang lain siapapun gue mau ngasih tahu lo rahasia rahasia maafin Olga ya Wak Yang pastinya sahabat kita ini sudah hampir satu tahun berjuang untuk melawan sakitnya Nah ya kan begitu luar biasa sekali semangat untuk sembuhnya Begitu luar biasa sekali semangat untuk kembali lagi menghibur semua masyarakat yang ada disini Seperti yang kita lihat bahwa pada saat menuju ke tempat terakhirnya saja istirahat terakhirnya Itu begitu banyak sekali orang-orang yang sangat menyayangi beliau Itu menandakan bahwa semasa hidupnya pun beliau sangat baik dengan banyak orang Tapi yang pastinya semua karya-karyanya, semua kelucuan-kelucuannya, semua jasa-jasanya yang pernah membuat kita lupakan kesetresan Membuat kita menjadi bahagia, lupakan namanya pekerjaan yang begitu rumit Itu gak akan pernah bisa kita lupakan dan selalu ada di hati pastinya Nah satu lagi pemirsa ketika kita sedang berduka Kembali duka itu datang lagi kepada kita semua Dimana komedian senior kita, salah seorang seniman yang selalu berusaha untuk memperjuangkan budaya getawi Juga pergi meninggalkan kita Mak Nori meninggalkan kita Di usianya yang ke-84 Karena sakit Sesak nafas Sesak nafas Tapi bilang, sebenarnya bukan cuma mereka berdua saja meninggalkan kita Sebenarnya minggu-minggu belakangan ini kan banyak banget berita duka Kayak Om Rinto Harha, ada juga Om Frans Tungguan, abis itu Yany Libel Setelah itu ada Olga Syaputri dan sekarang Mak Nori Memang mungkin menjadi berita yang penuh duka Tapi yang pastinya semua karya-karyanya kan akan selalu ada di hati kita Benar sekali Dan mungkin kita bisa melihat ini ada foto dari Mak Nori di belakang pemirsa di belakang kita Jadi Pak Nori ini bernama asli Nuri, Sari Nuri Yang lahir 10 Agustus 1930 Dan wafatnya 3 April 2015 Di rumah sakit ya Yang pasti Betul sekali Dan yang pasti kami segenap keluarga besar Asal Asal Trans tuju mengucapkan rasa bela sungkau yang sedalam-dalamnya Dan semoga arwah almarhum Pulga Syaputra dan juga almarhumah dari Pak Nori diterima di sisinya Amin dan robbal alamin Mbak TJ, mungkin ada yang ingin diceritakan tentang pernah kerjasama-sama Mak Nori Kalau buat saya pribadi ya, Mak Nori itu salah satu sumber inspirasi saya dalam berkomedi gitu ya Karena kan suara saya kan cempreng Dulu kan suka dikatakan dulu, keponori loh suara lo Iya, iya Gitu kan, Pak Nori ya Lu namanya Siapa lagi yang bisa bela Siapa lagi yang bisa begitu, kalau bukan Bukan Mak Nori Tapi ini kita Willy Nah, dia sering bilang Dia sering ngomong gitu Benar, benar Gak mau dibilang Mak Nori Pokoknya panggil ikan Nikita Willy Gue pribadi sih merasa kehilangan betul ya Karena kan untuk sosok seniman dengan senior almarhumah ini Siapa lagi gitu kan yang mengusung terus kesenian betawi seperti itu Jadi mudah-mudahan walaupun Mak Nori sudah nggak ada Mudah-mudahan tetap ada penerus-penerusnya generasi-generasi muda tetap mencintai Kesenian betawi seperti topeng, lenong dan lain-lain Betul sekali Amin dan robal alamin yaudah kalau begitu ya Nah, kita sekarang tinggalkan dulu kesedihan Kita mau senang-senang dulu tentunya ya Karena yang pasti yang pergi meninggalkan kita juga pasti sudah bahagia di sisinya Amin dan robal alamin ya Baik kalau begitu saya mau minta tepuk tangannya dulu dong untuk acara asal hari ini Nah, sekarang untuk judges-judges kita yang cantik-cantik dan ganteng Silahkan duduk di sofa yang sudah disediakan di sana Tepuk tangan dulu dong untuk Pak TJ Untuk Gracia Indri dan Bang Bopak Castello Saya mau duduk kesana, kamera ngikutin yuk Follow saya, follow saya, oke Tepuk tangan dong untuk saya Harus tetap semangat Dan tentunya pemirsa yang ada di rumah kembali menyaksikan saya Gilang Dirga Host yang kece badai Di acara asal asli atau? Pasuk Nah, cuma di acara ini pemirsa bisa melihat bagaimana penampilan dari peserta-peserta yang katanya mirip sama artis atau public figure Baik dari dalam maupun dari luar negeri Dan ingat pemirsa yang gak asal-asalan acaranya tuh cuma di sini Kalau yang lain, bodo amat Kita kok yang paling keren ya gak? Iya dong, tepuk tangan lagi Alright, 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 alright Nah, bintang tamu kita yang pertama ini Dia adalah seorang fashion designer Tau fashion designer? Itu yang bikin baju-baju lo Yang lo kalau laki, tapi kok bajunya kayak begitu? Itu lo Itu begitu ya Pemirsa ya Ini sekedar bercanda saja pemirsa Tapi yang pasti Dia juga sudah melanglang buana Terakhir kalau gak salah dia itu ikutan fashion show di New York America's Rican Betul sekali Dan tapi dulu Wanita berhijab ini adalah seorang pemain sinetron Dan sudah tidak asing pasti ada telinga kita juga tentunya ya Kalau begitu langsung saja kita sambut Ini dia Zazkia Sungka Apa kabar? Baik, Alhamdulillah Baik, Alhamdulillah Sebentar Sebelum lo duduk Sebelum lo duduk Ini mau ngapain sih? Apa? Irwansa Irwansa itu adalah suaminya Zazkia Jadi anda adalah suami Zazkia Iya Saya memang dah tadi nunggu di sini Kan biasa saya Kalau tugas istri saya lagi kerja Saya ngepel di rumah Gimana sih? Kita duduk sana yuk Nah kita ngobrol-ngobrol bareng Banyak banget yang pengen gue Tanya-tanya sama lo soalnya Oh ini contekannya ya? Iya ini contekannya Tapi selain itu gue juga banyak yang mau Ditanyain kan kita udah lama gak ketemu banget Iya kan soalnya Kemarin gimana di sana? Sukses? Di New York ya bener ya? Iya di New York Apa sih nama acaranya? Couture Fashion Week Couture Fashion Week Sama kayak dia ya mukanya Couture ya Kita punya yang namanya flashback Perjalanan karir Zazkia zaman dulu Dan kita akan melakukan yang namanya reka adegan Silahkan Duet kakak beradik ini sangat menarik Keduanya cantik Hidung sama mancung Mata sama bulat Bulu mata sama lentik Mereka seperti kembar Ternyata adik kakak Ini dia Saskia dan Siren Sungkar The Sister Sayangnya Sayangnya sang adik tidak lagi aktif di dunia entertainment Gosipnya sih belum diizinkan lagi sama suaminya setelah melahirkan Saskia menjadi galau Meneruskan menyanyi Tapi sendirian Tidak menyanyi Tapi masih pengen eksis Akhirnya wanita cantik yang satu ini berpikir keras Tiba-tiba Aha Dia mendapatkan sebuah ide Ide apakah yang didapat oleh Saskia Sungkar Inilah si cantik Saskia Sungkar Sang fashion designer Tidak menyanyi Tidak menyanyi Tidak menyanyi Tidak menyanyi Hah Saskia Sebelum ke Saskia Saya tanya dulu sama Saskia Bener tadi reka adegannya seperti itu Gak Lebay loh Kita akan melihat tayangan berikut ini Bagaimana keseharian dari Saskia Ini dia Halo Nama saya Saskia Fulio Hayati Nama panggilan saya Fitri Umur saya 22 tahun Kota asal saya Tangerang Kegiatan sehari-hari saya Kuliah Mahasiswa Di salah satu Universitas swasta Dan setelah itu Saya mengajar les privat Di lingkungan rumah Motivasi saya ikut asal adalah Insya Allah Kalau saya menang Saya mau mengembangkan karir saya Pengalaman Dibilang mirip Saskia Sungkar Waktu kuliah Bilang mirip Saskia Sungkar Acara-acara keluarga Bilang mirip Saskia Sungkar Di lingkungan-lingkungan rumah Nama juga pun mirip Saskia Sungkar Bagian dibilang mirip Saskia Sungkar adalah Di bagian mata Bibir Dagu Pengonton semuanya Jangan lupa dukung saya Di acara asal di Trans 7 Tapi yang pasti untuk pemirsa yang ada di rumah nih Savitri ini juga katanya ada satu hal yang menarik dari dia Takut suara ambulan Apa? Kenapa? Ngeri aja Ngeri? Kamu punya pengalaman? Nggak ada sih Cuma Trauma? Trauma aja Pasti dalamnya ada mayat aja gitu Nggak apa-apa Nggak masalah kok Selama tidak mengganggu yang lain Nggak masalah ya Tepuk tangan untuk Savitri Baik Setelah dari Savitri Kita beralih di segmen berikutnya Nanti kita akan kedatangan bintang tamu Yang suaranya oke Bentuk tubuhnya maco Laki-laki ini tampan sekali Dan untuk pemirsa mungkin Yang pengen mendengar Mendengar bagaimana Suaranya Langsung saja kita dengar Sedikit saja Silahkan Jangan lagi Kau sesali Keputusan Semi Simo Rangkir pasti Semi Simo Rangkir Jangan risik Untuk selanjutnya Nanti saya SMS ya Semi Simo Rangkir Semi Rispati Semi Rispati Semi Semi ya pasti ya Semi Ya kita lihat sama-sama nanti ya pemirsa Ya katanya Lagunya mau dilanjutin lewat SMS Mana bisa Tapi kocak nih orang nih Dan pemirsa yang penasaran Jangan kemana-mana Tetap disini di asal Asli atau Pasu Mana tepuk tangannya Nah buat pemirsa kita kembali lagi di asal asli atau Pasu Pasu Dan tentunya pemirsa mungkin yang mau ikutan casting Yang mau jadi peserta di asal Tenang Ayo datang Saya tunggu kedatangan kamu Gratis Tidak dipungut biaya Karena hadiahnya juga gak tanggung-tanggung 9 juta rupiah Tapi gue suka banget Mirip banget kembar lagi berdua ini Eh kalau itu kan the sister Enak Ini kan the brother Dua doanya lagi Karena sama-sama tomboy ya Nah sama seperti bintang tamu kita berikut ini Dia bukan tomboy Tapi dia adalah laki tulen Yang maco sekali Kita sambut Bintang tamu kita yang kedua Temun Bila saat nanti kau milikku Ku yakin cintamu Takkan terbagi Takkan berpaling Karena ku tahu engkau begitu Karena ku tahu engkau begitu Sunatan masal Hehehe Apa? Sudah enak-enak Oh Sunatan masal Kenapa jadi nyambang ke situ Gilang gue disunat Bukan begitu masalahnya Sekarang ini kan Ini bang temen ini kan bawa gitar Tapi kaget dimainin Gue ambilin nih stand mic-nya Jadi sambil main gitar Eh ini bukannya semi si mau rangkir Katanya semi Ha? Katanya semi Itu kan yang nebak kalian tadi Semminya pulang tadi Ngeliat lu pulang bang Ini mas somat Ini mas semi reject Gue pengen lu mainin gitarnya gitu loh Lagu yang tadi Oh gitu Ngapain lu bawa-bawa kalau gak dimainin Bila saat nanti kau milikku Gu yakin cintamu Jago ya gue tepuk tangan dong Tapi bang temen Kalau ngomongin soal nyanyi Semua yang ada disini Dan juga seluruh masyarakat Indonesia Sudah tahu Kalau saya yang paling jago nyanyi Buktikan Gilang Oke Kalau nyanyi tuh kayak begini Coba kan dicek Semuanya ayo Semua Nih Kita nyambung ya Beda lagu Kawan coba dengar Napa jawabnya Ketika dia ku tanya mengapa Bapak ibunya Telah lama mati Di dalam bencana Dan ini Itu Ebit Gade Karena gue ngefans sama Ebit Gade Lo ngefans sama Ebit Gade Lo tau gak kalau Ebit Gade itu Pernah kolaborasi sama Metallica Lo kolaborasi sama Metallica Sejauh yang gue ngefans Gue gak pernah denger Berarti lo asal bilang ngefans doang Nih Ebit Gade kolaborasi sama Metallica Jembatan batu Intronya udah enak Metallica Iya itu kolaborasi Ebit Gade sama Metallica Jago banget temuk tangan Ayo Nah ada wanita cantik yang menunggu yang tadi Terpesona melihat lo main gitar bang Keren banget loh Keren banget ya Kira-kira kalau misalnya Laki-laki seperti ini Waktu Kia lagi jomblo gitu kan Dimainin gitar Lago romantis Suka gak sama bang temen Suka Karena gue suka banget Musik Jadi Suka banget musik ya Iya jadi kalau ngeliat cowok yang bisa main alat musik apa gitu Langsung Kelpak-lepak gitu Cie ilang Memang hilang Iya bang Kalau wanita ngeliat gue main gitar sambil nyanyi Pasti merinding ke luat kuburan sendirian Iya lah Pasti merinding ke luat kuburan sendirian Bukan ngeliat lo nyanyi Bang teman Jangan kata Lewat kuburan Liat lo aja gue merinding Apalagi pasti buka kacamata lo Jangan kan kalian Gue aja kalau ngaca perih Ya udah kalau begitu Pemirsa yang ada di rumah ya Karena Bang temen ini Adalah salah satu sahabat Tentunya dari Bang Abdel juga Kita langsung hadirkan Ini dia Bang Abdel Alhamdulillah hehehe enggak beres mon eh giliran gue kalau nyanyi cewe dateng pejabat dateng lu nyanyi laler dateng hahaha Rudi kok mau gitu mirip-mirip yang jelek itu kenapa dong bukan mau takdir kecepatan kesempatan-kesempatan iya bisa mirip semartis kesempatan jangan-jangan ini hari-hari gue gimana-mana kan hari-hari langsung dikubur ini doain hidup hahaha masuk TV dong dong wajahnya seneng nah gitu dong hai 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 situ lagi gini nah ya nah lu nggak bisa mana-mana loh hari-harinya ngapain PNS PNS biasa terus katanya dipanggil sama temen-temennya profesor Iya bener-bener emang seorang profesor enggak Oh enggak mungkin karena banyak tahu banyak tahu tentang dia banyak pengetahuannya banyak tahu tentang lawasannya luas ya banyak ini katanya dia juga berkeluarga udah sudah berkeluarga kenal sama istrinya itu melalui Facebook Wow bener ya Kok bisa lu pake foto orang lu ya Donnie ya korban Facebook katanya jadi istri orang mana orang-orang Padang orang Padang juga jadi kenalannya gimana kenal-kenalan FF duluan istri dulu istri duluan terus yang nembak jadian pertama kali siapa tapi yang nembak Donnie yang pertama waktu itu yang duluan itu pakai pasang fotonya siapa itu apa namanya itu apa namanya dong itu apa namanya kalau yang kambing bahasa Padangnya itu dia nah katanya juga dia ini ditemenin sama mantan pacarnya alias istrinya bener lagi nonton di sini juga mana istrinya mana mana istrinya langsung ya biar kita tanya langsung Oh ini istrinya kita mau nanya awal ketemu gumoh nggak ketemuannya gini jadi dia pengangkatan barengan sama temen saya satu temen kuliah gitu kan 2010 jadi waktu dia menge-add saya di Facebook jadi dia cuman kepala doang yang nge-add siapa ya ini katanya katanya nge-add ini katanya nge-add ini katanya nge-add di rumah ini ada gue lu boku tadi bilang bini lu duluan yang nge-add hadapin abangnya jadi nge-add jadi nge-add adalah udah Donnie duluan baik kalau begitu ya sebelum kita lanjut ceritanya kita lihat dulu tayangan dan keseharian dari Donnie ini dia dan saya dan kita umur saya 37 tahun saya berasal dari kota Saulunto Sumatera Barat pekerjaan saya sehari-hari adalah sebagai pemandu wisata di musim Budang Ransung motivasi saya ikut asal adalah ingin membahagikan istri saya pengalaman saya dibilang yang mirip teman adalah ketika saya menjadi fotografer di acara komando di kota Saulunto Bang Rudi Sipit yang bilang kamu mirip teman saya namanya teman yang menurut teman-teman atau istri yang mirip saya dengan teman adalah gigi hidung dan model rambut oke penonton semua dukung saya di acara asal trans tujuh menurut teman-teman sendiri setelah melihat kembaranya gimana bang seneng atau merasa terpukul terlupa tapi tak beda tak sama jansok ganteng jansok ganteng ya jansok ganteng ya lu kan juga hari-hari gua yang kembaranya tiba-tiba selamat nih sekarang yuk gampang di belakang Paling belakang, gue, Donny, baru gilang sana Lu paling belakang, situ, sini kita tengah-tengah sini, tengah-tengah sini, tengah-tengah Nah, abang-abang paling belakang ya Ini hadap ke depan dulu, nanti baru hadap ke kiri Hadap kiri, gerak Silahkan jelaskan, gilang Baik, pemirsa yang ada di rumah, tolong kameranya, master, sorot kita semua Ini adalah proses evolusi terjadinya manusia Cori Darwin Kurang nunduk ya, kurang nunduk ya Kurang nunduk Iya, ngapain bawa-bawa teori yang salah Tapi bukan gitu Baik, pemirsa, kita balik lagi setiap satu ini, tetap di asal, liatau Baru Baru Ini pacarnya, toko cekek, nih Balik lagi di asal, liatau Baru Atrah, itu sih gak ngeserah Kalau misalnya mau ngajak pacaran, bini tua jangan diajak dong Bini tua taro aja di freezer Eh, emang bini tua kata ikan kakak? Ben, ben Habisnya Uyang ya, bu Aku tapi kalau ngomong-ngomong seneng ya Kalau diajak ngedet kamu tuh, terang Kayak gini aku suka Kan kamu tahu, kalau aku gak suka yang terang Aku suka yang remang-remang Eh, bakar jadi sepantura kamu Ya gimana, kita pacaran juga di Pantura Kamu dua-duanya jangan bikin pusing Aku pokoknya maunya tetap terang Aku maunya tetap remang-remang Ya udah, ya udah, yang penting adil begini Sweet aja dulu Sweet, sweet Muka dimanis-manisin Tuh, dia atuh gua lima, menang kan? Nah, menang yang lima Yaudah, yang lima dulu Ah, Kang cincin Aku mau yang redup Redup Tuh, kan Enak kan jadi mojoknya begini Sayang Kalau sudah redup begini, kamu suka makan apa sih? Aku senangnya makan sate Oh, sate? Iya Permisi Saya pelayan di sini Boleh saya tahu ingin makan apa? Aku gak ditanyain Aku kan ini redup Berhentikan gue Ini masih redup Lah kan saya juga lapar loh Ya nanti gue pesen yang banyak Ander meminta Eh, eh, eh Maaf, maaf Jangan bikin malu ya Wih Wah, apa dulu Ini pacarnya, toko cekek nih Bapak Bapak dan kedua pasangan Gini aja Saya mungkin bisa mengusulkan Untuk makan apa sih Favoritnya di sini apa? Sate Yaudah, kalau gitu Sate 20 tusuk Sate 20 tusuk Bang, sate kodok ada? Gak ada Ini nih Lagi diambilin Lagi diambilin Biawak ada? Gak ada Gak ada Sate 20 tusuk Iya, apa sih? Eh, masih redup Ini punya aku Sate 20 tusuk 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 Gak ada 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 bang kenapa sih bang emangnya oke sebentar siapa bang bapak samperin 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 ayo mana satenya abang ibu itu bawa apa sih ibu bawa apa sih itu boleh dikasih ke anak saya emang ini apa sih coba 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 sini coba ibu kita duduk di sana udah 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 taro 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 kasihan bang bapak ya temen-temen buat bang bapak bang tapi tadi lo pasti takut kan ngeliat yang kayak begituan juga pas banget yang bawahnya mirip banget sama Susana ya bang ya favorit aku favorit sama DJ ya sampai 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 meninggalnya aku nggak sempet aku pengen foto aku pengen banget gitu ya tapi tapi kalau kita tanya ini sama peserta kita ini nama asli siapa Bu dia studi siapa dia studi beli astuti ya mirip banget sama Susana cantik sama ini satu hal lagi yang menarik dari peserta kita ini ya katanya sama-sama Susana suka makan bunga juga ya dulu saya hobi hobi bunga apa yang dimakan dulu melatih bunga melatih sama ini juga makan bunga bangke eh tapi kalau bunga melatih itu kan sebenarnya ada penelitian bukan ada penelitian sebenarnya nggak apa-apa kalau dimakan tapi ibu tidak merasakan efek apa-apa kan selama makan bunga melatih enggak kenapa kok makanannya kok unik Bu emang rasanya manis hasilkan bahagia bang 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 itu enggak dua Amin, Amin, Amin Eh, 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 benyir yang pulang ajar sih, tolong ya Bang Popak, kemarin kan saya Ini masih panjang nih Keren, lucu sekali mereka Tapi kalau menurut Mbak Tija tadi mirip banget ya Iya, buat gue gilang, belum ada yang menang film ya Belum ada yang bisa menggantikan kecantikan dan auranya Susana Almarhum So akrab Usianya sekarang berapa, Ibu? 45 45? Mesti benar cantik sekali loh, Ibu ini Perawatan juga atau gimana? Sama kan kayak Susana kan perawatan Dia kan sering makan kembang Atau menurut Ibu, Bunga Melati Ibu ini adalah salah satu yang struggle banget sama hidupnya Karena apa? Karena ternyata sudah berpisah dengan suami selama 17 tahun ya, Ibu ya? 17 tahun 17 tahun Berpisahnya kenapa? Karena suami saya nggak jujur Nggak jujur? Jadi Ibu ditinggalkan? Nggak Pisah begitu aja Pisah begitu aja? Iya Sejak ditinggal suami Terus Ibu akhirnya sempat berkeluarga lagi Atau nggak sendirian aja? Saya sendiri saya nyari uang Sendiri cari uang? Berjuang buat anak-anak saya Ngapain aja Bu kerja Abis pisah sama suami Saya tuh setahun saya kerja Saya jadi pembantu rumah tangga Ini adalah salah satu contoh wanita tangguh di Indonesia Luar biasa Baik Kalau begitu pemirsa kita sama-sama melihat tayangan keseharian dari Ibu Dui Silahkan Ibu Dui Dan pemirsa Inilah ketiga peserta kita Kita mulai dari peserta yang pertama Savitri Peserta yang mirip dengan Zaskia Sungkar ini sedang menempuh pendidikan di jurusan pendidikan guru sekolah dasar Cita-citanya memang ingin menjadi seorang guru seperti sang ibu Kalau menang hadiahnya akan digunakan untuk biaya membangun rumah keluarganya Baik Itu dia peserta kita yang pertama Lanjut ke peserta yang kedua Dori Ya Dia memiliki wajah mirip dengan Bang Temon Pria kelahiran Batu Sangkar Padang Berprovisi sebagai seorang sejarawan Yang juga menyukai bidang fotografi Kalau menang nanti hadiahnya akan diberikan kepada istri dan juga orang tuanya Jauh-jauh nih datang dari Padang nih Baik Itu dia peserta kita yang kedua Kita lanjut ke peserta yang ketiga Ibu Dwi Astuti Peserta mirip dengan Susana Dia adalah seorang pekerja keras tentunya pemirsa Yang pernah bekerja sebagai tukang cuci Pelayan kafe Penjual gado-gado Dan juga tukang ojek Kalau menang hadiahnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Dan untuk biaya sekolah anaknya Balik lagi di asal Asli atau? Asli Di segmen ini Kita akan mengumumkan siapa yang keluar sebagai pemenang Dan yang menjadi pemenangnya akan berhak membawa pulang hadiah senilai 5 juta rupiah dipotong pajak Dan yang akan memberikan trofi asal kali ini adalah Dari keluarga mereka sendiri Kalau misalnya Savitri yang menang Maka yang akan menyerahkan adalah Ibundanya Kalau misalnya Mas Doni yang menang Maka yang menyerahkan adalah istri tercintanya Dan kalau seandainya Ibu Dwi yang menang Maka yang menyerahkan adalah Anak tercintanya Dan Yang menjadi pemenang di asal episode kali ini adalah Dan yang menyerahkan adalah Selamat kepada peserta yang mirip dengan Susana 5 juta rupiah Luar biasa Ini adalah anak tercintanya Yang dahulu dikandungan Yang luar biasa sekali Baik untuk pemirsa yang ada Masing-masing peserta yang tidak menang Dapat 2 juta rupiah Temu tangan dong Untuk acara asal Yang mau ikutan Gampang banget Gampang banget Gak dipungut biaya Langsung aja datang Kalimat di bawah sini Ya pemirsa ya Nah Untuk Bang Temun Makasih Saya sekian terima kasih Jualan Tanya mau bikin singil kedua Jangan menangis Mudah-mudahan sukses Kita pamit Sampai ketemu lagi bersama Saya kira Di asal Mari kita sambung Sampai ketemu Selamat ya Selamat ya Selamat ya Selamat ya Neng Ayo Neng Ayo Main Pacar-pacaran Neng Ayo Neng Ayo Main Pacar-pacaran Pirit Di saat aku kurus Kau bisa gitu 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 Maaf Tyson Melaninya mana Ini bukan Tyson Ini bukan Tyson Lihat bentuk wajahnya Siapa Peranda Kalau bidadari itu Semua orang tahu Penunggu surga Asik Tapi kalau kamu penunggu hati Iiii Karena katanya Si Nona ini Sering kemasukan di tempat kerja Coy Bener gak sih? Aduh mistis dah Kok bisa gitu sih? Beneran? Beneran? Berdoa Aaaaaa Cok Adee Karena laki-laki juga Arisan kan belum tentu kita cucu Iya gak boleh Kadang-kadang ada orang Kutang Arisan tuh bukan karena Pengen dapet duit ya Jangan ngocoknya aja Dini lagu Lagu lagu